Halo semua balik lagi di eriko channel terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton kali ini gua akan membahas air kolam koi outdoor ya bro ya yang dimana sering banyak orang menanyakan bagaimana caranya agar tidak hijau ya bro ya untuk kolam outdoor ya bro ya tapi sebelum gua bahas jangan lupa klik dulu tombol subscribe nya dan nyalakan lonceng notifikasinya karena itu gratis ya dan jangan lupa tonton sampai selesai biar kalian paham biar kalian ngerti ya bro ya Oke kita langsung bahas aja kolam outdoornya ya bro ya kolam yang dimana banyak penghobi itu menanyakan atau mencari solusi karena air kolamnya itu pada hijau ya bro ya khususnya kolam outdoor ya bro ya Nah ini hanya sebagai contoh air kolam yang hijau ya bro ya yang kolamnya outdoor nah hijau kayak gini Nah untuk solusinya kalian kan pasti kagak mau kan kolam koi kalian tuh hijau dan harus ganti air setiap hari ya bro ya itu akan memakan waktu tenaga dan pikiran ya bro ya Nah di sini gua gua punya solusi untuk masalah-masalah tersebut ya bro ya yang pertama adalah lu harus pasang atap atas kolamnya ya bro ya jadi lu tutup atas kolam lu boleh pakai yang transparan ataupun yang tertutup yang penting atasnya lu pakai atap Nah gua jamin airnya tidak akan hijau lagi ya setelah kalian tutup airnya tidak akan hijau lagi tapi misalkan lu lu gini Bang gua nggak suka kalau kolamnya diatapin misalkan pengen tetap outdoor misalkan karena lu tahu kan kalau kolam outdoor itu bikin warna koi jadi cerah-cerah jadi warnanya tegas-tegas Nah misalkan lu pengen kayak gitu aja nggak akan pasang kanopi lalu bisa lakukan langkah kedua ini bukan langkah kedua ya cara kedua ini ya bro ya Jadi lu bisa lakukan dengan cara memaksimalkan media filter kalian ya bro ya jadi media filter lu maksimalin banget deh pokoknya terutama untuk media biologis ya bro ya terutama untuk media biologis Nah lu maksimalin disitu ketika itu udah dilu udah maksimalin media filternya lu pasang lampu UV deh di chamber terakhir atau di chamber pompa Nah itu udah pasti airnya jernih ya bro ya itu udah pasti tanpa harus pasang kanopi juga itu pasti airnya jernih ya Bang kalau pasang UV berarti lumut yang di kolamnya juga ikutan kagak ada ya enggak kalau yang di kolam yang tumbuh di dinding kolam di dasar kolam itu akan tetap tumbuh akan tetap tumbuh ketika pakai UV jadi tidak berpengaruh ya bro ya UV itu untuk apa lumut atau tumbuhan yang membuat airnya jadi hijau ya bro ya yang tumbuh di dinding-dindingnya tetap ada jadi tetap ada suplai makanan alami untuk ikan koi dari lumut-lumut itu ya bro ya jadi itu tidak berpengaruh untuk pertumbuhan lumut di kolam kalian di dinding-dinding kolam atau di dasar kolam itu tidak berpengaruh nah udah pada jelas kan jadi untuk kolam koi outdoor yang airnya selalu hijau cara ini bisa lu lakukan ya jadi kedua cara ini bisa lu pilih salah satu apakah lu mau pasang kanopi atau lu pasang UV dan lu maksimalkan media filter kedua langkah ini sama-sama bertujuan untuk menjernihkan kolam koi ya bro ya jadi nggak hijau lagi jadi ikan-ikan koi kalian tuh bisa dinikmati dengan air yang jernih ikannya sehat ya bro ya nggak butak lagi nggak hijau-hijau lagi nah cara ini bisa lu lakukan terserah keinginan lu maksud gue kalau lu ingin tetap kolam lu outdoor karena berbagai apa ya karena berbagai pertimbangan kelebihan kolam outdoor ya silahkan lu tinggal maksimalkan dengan media filter dan pasang lampu UV nah kalau kalian ah gua pengen yang lebih simple aja nih gua pasang kanopi aja dah udah nah itu juga bisa jadi solusi yang tepat untuk menjernihkan air kolam koi kalian dari warna nah jangan lupa kalian selalu gunakan bakteri starter ketika kalian sudah backwash kuras atau untuk perawatan rutin kolam koi kalian ya bro ya karena itu adalah salah satu bagian dari usaha kita memelihara atau menjaga atau merawat air kolam koi kita agar ikan-ikan kita koi selalu sehat ya bro ya dipelihara di kolam kita nah disini gua menggunakan alfa bakteri starter ya bro ya nah kalian kalau mau menggunakan produk apa saja itu tersekalian ya bro ya tapi disini gua menggunakan alfa bakteri starter ya bro ya nah nanti kalau lu lu nanya lagi misalkan bang gua udah menggunakan ini ternyata airnya tetap keruh tetap apa ya gua saranin lu pakai alfa bakteri starter aja biar hasilnya sama dengan apa yang gua lakukan gitu ya bro ya jadi lu coba di rumah atau coba di kolam kalian itu nanti hasilnya sama seperti yang gua lakukan di kolam gua atau di kepada ikan-ikan gua gitu jadi nggak ada perbedaan lagi karena menggunakan bakteri starter yang sama ya bro ya oke semoga video ini bisa membantu atau menjadi solusi untuk bro-broku semua yang mencari solusi tentang air kolam koi yang hijau ya terutama untuk kolam koi outdoor karena yang indoor jarang sekali ya jarang sekali menjadi hijau ya bro ya oke mungkin videonya cukup sampai disini karena sudah selesai ya gua bahasnya sudah jelas gua harap bisa dipahami jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti bisa tulis aja di kolom komentar nanti akan gua perjelas atau gua kasih lagi pembahasannya ya bro ya sampai berjumpa di next video dan see you bye bye sampai jumpa ali masih ya hai Terima kasih telah menonton!